Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh untung prasetyo Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Menikah dengan jin muslim Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel youtube penulis Yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Ya sudah Kalau begitu kau nikah saja sama Demit Bentar Cikman kepada Bang Agam Sambil mengebrak meja yang ada di depannya Hal tersebut dilakukannya karena Cikman sudah sangat kecewa dengan sikap Bang Agam Yang sudah beberapa tahun ini berubah Menjadi lebih temperamental kepada ayah dan ibunya Cikman yang merupakan salah seorang pensiunan tentara Adalah seorang ayah yang selalu mendidik anak-anaknya Untuk disiplin dan selalu bertanggung jawab Didikan Cikman kepada ketiga anak laki-lakinya itu memang sangat keras Tidak jarang anak-anak Cikman itu mendapatkan pukulan hanya karena sedikit saja melakukan kesalahan Hal itu pastinya sangat membekas di hati dan pikiran mereka Dan mungkin menjadi sifat keras dari Bang Agam juga disebabkan oleh hal itu Karena didikan keras dari Cikman itulah Bang Agam menjadi orang yang sangat keras dan tegas Bang Agam yang berprofesi sebagai guru Sering menghukum murid-muridnya bahkan sampai memukulnya Ketika para muridnya melakukan kesalahan Berbeda dengan kakak dan adiknya yang memiliki sikap baik dan tidak kasar Bang Agam menjadi sosok yang berbeda dari keluarga Cikman Cikap kasar dan temperamental Bang Agam pun semakin menjadi Ketika lamarannya ditolak oleh gadis yang sudah dipacarinya selama tujuh tahun Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk Bang Agam Berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupnya Selama tujuh tahun Bang Agam dan kekasihnya itu menjalin tali kasih Dengan harapan untuk dapat duduk berdua di kursi pelaminan pun Harus pupus ketika keluarga dari sang kekasih menolak kelamaran dari keluarga Bang Agam Dan sejak saat itulah Bang Agam bersikap lebih dingin dan mudah marah Di usianya yang sudah menginjak angka 30 Bang Agam pun belum menemukan lagi seorang kekasih Hal itu juga dikarenakan sikap dingin Bang Agam kepada perempuan Yang sebenarnya tertarik dengannya Tapi karena merasa sakit hati dan belum dapat bangkit dari keterburukannya itu Bang Agam menjadi acuh tidak acuh kepada setiap perempuan Dan menganggap bahwa semua perempuan itu hanya bisa menyakiti hatinya Setelah perdebatan sengit dengan Cikman Bang Agam pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru saja dibelinya Dengan uang hasil tabungannya Bang Agam pun meminta kepada keluarganya agar tidak menemuinya Karena dia ingin menenangkan diri Tapi ibu Bang Agam yang bernama Cikmai tidak tega kepada anak keduanya itu Hingga hampir setiap hari Cikmai meminta diantarkan oleh anak perempuannya Yang bernama Maulida ke rumah Bang Agam Untuk mengantarkan makanan dan meyakinkan Bang Agam Jika suatu saat nanti pasti akan ada perempuan baik yang akan menjadi istrinya Tolong bu, tolong jangan ibu singgung-singgung lagi soal pernikahan Agam sudah muak dengan kata-kata itu Agam juga tidak lagi berduli dengan perempuan manapun Dan mungkin Agam tidak akan menikah selamanya di dunia ini Ujar Bang Agam yang membuat Cikmai merasa sangat sedih Kau tidak boleh berkata seperti itu nak Setiap orang pasti akan ada jodohnya Allah akan kasih kau perempuan yang baik nantinya Tapi jangan kau berpikir seperti itu nak Balas Cikmai dengan penuh kesedihan Mendengar semua nasihat dari ibunya Bang Agam malah semakin frustasi Dan semakin menyestali perpisahannya dengan kekasihnya dulu Hingga suatu malam Pikiran Bang Agam pun semakin jatuh terpuruk Hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Tapi bersyukurnya Bang Agam masih kuat iman Sehingga dia akhirnya menyadari semua kesalahannya Sekitar lebih dari satu tahun menempati rumahnya sendiri Sikap Bang Agam pun perlahan berubah Kini Bang Agam menjadi pribadi yang baik Bertutur kata lembut dan lebih sering pulang ke rumah Cikman Untuk mengunjungi Cikman Cikmai, Maulidah, dan Ridwan Semua orang merasa sangat heran dengan perubahan sikap Bang Agam Yang kini 180 derajat berbeda Karena perubahan sikapnya itu Cikmai pun mulai menanyakan kembali soal pernikahannya Karena saat itu usia Bang Agam sudah lebih dari 30 tahun Allah belum kasih jodoh buat Agam, Mak Mama sabar ya Tidak usah memikirkan soal pernikahan Agam Jika suatu saat nanti Agam masih hidup Pasti akan ada jodoh untuk Agam, Mak Ujar Bang Agam kepada ibunya Semoga Allah lekas kirimkan jodoh untuk kau ya, Nak Balas ibunya sambil mengusap kepala Bang Agam Perubahan sikap Bang Agam sungguh membuat Cikmai dan Cikman senang Karena mereka melihat sendiri sikap ramah, santun, dan lembut Dari anak lelaki keduanya tersebut Selain keluarga Bang Agam, teman-temannya pun dibuat heran dengan sikap ramah Bang Agam Bahkan murid-murid Bang Agam pun sangat senang Karena guru yang dianggap paling galak di sekolah mereka Sekarang sudah berubah menjadi seorang guru yang sangat menyenangkan Tapi hal itu tidak berlangsung lama Karena beberapa bulan kemudian Bang Agam sakit dan langsung meninggal dunia Padahal saat itu, Bang Agam hanya mengalami demam biasa Dan hanya perlu beristirahat untuk memulihkan kondisinya Tapi Allah punya kehendak lain Bang Agam pun kembali ke sisinya Di saat semua orang sedang bahagia Dengan perubahan sikapnya itu Hal-hal janggal di luar nalar pun mulai terjadi setelah pemakaman Bang Agam Seperti kebiasaan ada di daerah kami Jika ada keluarga yang meninggal Maka keluarga lainnya akan menggelar kenduri Dan juga dilanjutkan dengan pengajian yasin serta tahlil Karena Bang Agam meninggal di rumahnya sendiri Maka kenduri dan pengajian pun diadakan di sana Sore sebelum malib tiba Kenduri yang dilakukan sesuai adat setempat Mengharuskan pihak keluarga untuk menaruh makanan di sebuah kamar kosong Dan kamar tersebut harus ditutup rapat bahkan dikunci Makanan yang ditaruh pun harus berupa nasi dan juga gulai atau kari kambing Tapi anehnya Semua makanan yang ada di dalam kamar tersebut berjatuhan di atas meja Walaupun tidak ada yang menyentuhnya sama sekali Setelah selesai kenduri Di saat ketua adat kampung sedang meminta maaf Bang Agam kepada para saudara Dan juga tetangga serta semua kawan-kawannya Tiba-tiba saja semua bingkai foto Bang Agam yang berada di dinding Ataupun di atas meja dan lemari Berjatuhan dengan sendirinya Sontak semua orang yang berada di rumah milik Bang Agam pun dibuat bingung Dengan kejadian tersebut Bingkai foto-foto yang berjatuhan tersebut pun pecah Dan bahkan ada yang orang terluka di bagian keningnya Ketika tertimpa bingkai tersebut Kejadian itu pun sempat menjadi buah bibir di kampung kami Dan kejadian-kejadian aneh tersebut Dikait-kaitan dengan hal gaib lainnya Seperti pesukihan, tumbal, dan lain sebagainya Setelah tujuh hari acara kenduri dan pengajian Rumah Bang Agam pun dibiarkan kosong Hingga di bulan berikutnya Ada pasangan suami istri yang merupakan keturunan Tiongkok Mengontrak rumah milik Bang Agam tersebut Setelah ditempati rumah milik Bang Agam itu Dibuatkan tempat sembayang untuk keluarga mereka Tapi baru saja menempati rumah tersebut Dalam waktu satu malam Keluarga itu memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut Mereka merasakan kejadian-kejadian jenggal Sewaktu mereka berada di rumah milik Bang Agam itu Berawal dari tempat sembayang yang berupa meja dan sajian buah-buahan Dan juga dupa yang ada di ruang tengah Tepat pada pukul 12 malam Terdengar suara benda-benda jatuh dari atas meja Setelah sang suami dari pasangan tersebut melihat keluar kamar Orang itu dikejutkan oleh sosok perempuan berambut panjang Yang sedang menghancurkan tempat sembayang mereka Bahkan benda-benda itu berterbangan menyerangnya Hingga akhirnya pria itu masuk ke dalam kamarnya Dan mengunci rapat pintu kamar tersebut Teror bagi pasangan itu tidak berhenti sampai di situ saja Pintu kamar mereka pun diketuk dengan kencang Oleh sosok malu gaib yang berwujud perempuan tadi Ketukan pintu pun terdengar makin kencang Hingga pintu berketar hebat Kesokan paginya pasangan suami istri tersebut Mendatangi rumah Cikman Dan meminta kembali uang sewa yang telah diberikannya Pasangan tersebut mengaku tidak tahan Dengan teror dari sosok malu gaib Yang mendiami rumah milik Bang Agam itu Setelah rumah Bang Agam kembali kosong Maulida pun ditugaskan oleh Cik Him dan Cik Mai Untuk menyalakan lampu rumah tersebut ketika sore hari Dan mematikannya di pagi harinya Untuk setiap harinya Kejadian mistis pun mulai dirasakan Maulida Ketika dia sudah terlalu sore datang ke rumah Bang Agam Hampir sebelum Ajan Mahrib berkumandang Maulida datang sendiri ke rumah itu Untuk menyalakan lampu Tapi Maulida pun dibuat terkejut ketika seluruh lampu di rumah Bang Agam Sudah menyala semua Dan karena merasa penasaran Maulida pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam rumah Dari jendela samping yang hordingnya Tidak tertutup waktu itu Setelah Maulida sampai di samping rumah Bang Agam Maulida pun dibuat terkejut ketika melihat sosok perempuan berambut panjang Sedang duduk di sofa ruang tamu bersama beberapa anak kecil Yang duduk berjejer di samping perempuan tersebut Maulida yang terkejut melihat pemandangan aneh tersebut Segera pergi dari tempatnya berdiri Dengan tubuh gemetar dan detak jantung kencang Maulida pun memaksakan diri menaiki sepeda motor yang dibawanya Ke rumah Bang Agam tadi Sesampainya di rumah Maulida pun menceritakan Apa yang tadi dilihatnya kepada ayah dan ibunya Tapi Cikman dan Cikmai Sama sekali tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Maulida Kamu hanya berhalusin hasidah Mana mungkin ada anak-anak sebanyak itu di rumah Agam Ujar Cikmai Yang malam menertawai anak perempuannya tersebut Ayah ini tidak percaya apa yang aku kata Besok-besok aku tidak mau lagi pergi ke rumah Abang Maulida yang merasa kesal karena apa yang dialaminya Tidak sedikitpun mendapat tanggapan dari ayah dan ibunya Besok malam coba kita menginap di sana dah Ajak juga adikmu Ujar Cikmai Kalau ayah dan ibu ikut Aku mau Tapi kalau tidak Males lah Maulida sambil berlalu menuju ke dalam kamarnya Pada keesokan harinya Berangkatlah semua keluarga Cikman Menuju ke rumah milik Bang Agam Dan sekitar pukul 9 malam Cikman yang merasa tidak enak badan pun Mengajak Cikmai untuk pulang Awalnya Maulida enggan untuk tidur di rumah milik Bang Agam itu Jika hanya berdua dengan Ridwan adiknya Tapi setelah Ridwan meyakinkan kakaknya itu Akhirnya Maulida pun mau menginap di rumah yang menurut Maulida Sudah menjadi rumah hantu Di malam pertama Maulida dan Ridwan menginap Tidak ada kejadian aneh yang mereka berdua rasakan Semua terasa aman Hanya saja suhu udara di rumah itu terasa sangat panas Karena tidak mendapati hal-hal aneh Maulida pun mulai berani untuk berada sendirian di rumah itu Karena merasa nyaman Maulida pun memutuskan untuk tidak pulang hari itu Maulida hanya berpesan kepada Ridwan Agar ibunya datang untuk membawakannya makanan Pada siang harinya Cikman dan Cikmai datang membawakan makanan untuk Mutia Pada siang harinya Cikman dan Cikmai datang membawakan makanan untuk Maulida Mereka pun makan bersama di rumah Bang Agam Dan ketika sore tiba Cikman dan Cikmai pun meninggalkan Maulida pulang Maulida pun tidak merasa keberatan karena dia merasa aman di rumah almarhum kakaknya itu Di malam kedua Maulida yang berada di rumah Bang Agam sendirian pun mengalami kejadian aneh yang membuatnya merasa ketakutan Maulida yang sedang mengalami menstruasi pun mengganti pembalutnya dengan pembalut yang baru Tapi karena merasa takut sendiri berada di kamar mandi Maulida pun membiarkan pembalut kotornya di kamar mandi tanpa mencucinya terlebih dahulu Setelah itu Maulida pun kembali ke dalam kamar yang ditempatinya dan mulai membaringkan diri di tempat tidur Sekitar jam 2 malam Maulida merasakan sesak nafas dan lehernya seperti ada yang mencekiknya Maulida pun meronta-ronta dan berusaha keras untuk melepaskan diri Lahirnya terasa sakit dan panas dan Maulida pun merasa seperti melihat sosok perempuan berambut panjang Yang duduk dan mencekik lehernya Ketika Maulida hampir menyerah dan merasa mulai kehilangan kesadarannya Sosok perempuan yang tadi mencekiknya tiba-tiba saja menghilang Dan membuat Maulida tersentak dan berusaha menghirup nafas dalam-dalam Ketika rasa sakit di lehernya mulai menghilang Maulida pun mendapati sesuatu yang berbau amis di lehernya Dan betapa terkejutnya dia ketika di lehernya telah menempel pembalut bekas yang tadi diletakannya di dalam kamar mandi Setelah pukul 3 pagi Maulida pun memberanikan diri untuk mencuci pembalut tersebut dan membuangnya di tempat sampah Maulida yang mau menceritakan kejadian yang dialami nyata di malam pun merasa malu Karena biar bagaimanapun pembalut yang mencekik lehernya itu adalah pembalut kotor yang memang sengaja ditinggalkannya di dalam kamar mandi Kejadian mengerikan pun berlanjut pada hari berikutnya di mana Maulida yang malam itu akan ditemani oleh Cik Mai Sore menjelang Maulida pun masih berada di halaman belakang rumah Bang Agam Entah apa yang sedang dilakukannya sore itu dan ketika adzan Maulida yang sedang duduk bersantai di sebuah kursi panjang pun mengalami lagi kejadian yang membuatnya bingung Ketika Maulida sedang duduk dan adzan terdengar tiba-tiba saja wajah Maulida basah kuyuk seperti ada seseorang yang menyiramnya Padahal sore itu hanya dia sendiri yang ada di tempat itu Menyadari adanya hal ganjil Maulida pun segera berlari ke dalam rumahnya dan mengunci pintu belakang rumah tersebut Maulida yang merasa ketakutan pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Cik Mai Tapi Maulida malah ditertawakan oleh ibunya karena tubuh bagian atasnya basah kuyuk Kau ini macam anak-anak saja, main apa kau di belakang rumah? Tanya Cik Mai sambil menantauannya dan Cik Mai pun meminta Maulida untuk mandi lagi dan mengganti pakaiannya Ketika malam tiba Maulida dan Cik Mai pun tidur di dalam kamar yang sama Dan kejadian yang sungguh tidak masuk akal pun mulai menimpa keduanya secara bersamaan walaupun itu hanyalah sebuah mimpi Di dalam mimpinya itu Cik Mai dan Maulida bermimpi bertemu dengan sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih bersih sedang menyisi rambutnya Maulida pun sangat terkejut karena dia pernah melihat sosok wanita tersebut ketika dia mau menyalakan lampu rumah itu Di dalam ruangan keluarga di rumah milik Bang Agam tersebut Cik Mai dan Maulida akhirnya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Agam ketika mereka berdua dapat berkomunikasi dengan sosok perempuan dari bangsa jin itu Maaf nak anak ini siapa ya Tanya Cik Mai dengan lembut kepada sosok perempuan cantik dengan wajah pucat dan rambut panjang yang terurai Namaku Humaira Bu, aku dari bangsa jin muslim Jawab sosok perempuan misterius itu Apa yang sedang anak lakukan disini? Apakah anak ini penunggu rumah ini? Ataukah anak ini datang karena rumah ini sudah lama kosong? Tanya Cik Mai lagi Aku bukan penghuni asli tempat ini Aku juga bukan pendatang Bu Tapi aku adalah istri dari anak ibu yang bernama Agam Jawab sosok perempuan dari bangsa gaib tersebut Jawaban dari sosok yang bernama Humaira itu Sontak membuat Cik Mai dan Maulida terkejut dan juga bingung Mereka berdua jelas tidak mempercayai apa yang telah dikatakan sosok tersebut Apakah anak ibu yang bernama Agam ikut menjadi bangsamu saat ini nak? Tanya Cik Mai lagi Karena kami merasa ada yang aneh dengan kematian anak kami itu Dia hanya sakit di pagi hari Lalu pada siang harinya dia sudah meninggal dunia Tidak Bu, Bang Agam sudah kembali ke sisi Allah SWT Bang Agam tidak ikut ke alamku Jawab Humaira yang membuat Cik Mai dan Maulida semakin bingung Kami tidak mengerti nak Anak ini dari bangsa gaib Sedangkan Agam anak ibu adalah manusia biasa Lalu anak bilang sudah menikah dengan Agam Kami jadi bingung nak Balas Cik Mai Suatu bang Agam pindah ke rumah ini Aku melihat bang Agam merasa sangat putus asa sekali bu Bahkan beliau sempat ingin mengakhiri hidupnya Melalui cara bunuh diri Tapi aku berhasil menggagalkannya Dan membuatnya sadar kembali Hingga perlahan bang Agam menjadi pribadi periang Rama dan santun bu Bang Agam sudah mulai terlihat baik Tidak cepat marah Dan juga tidak berlaku kasar kepada siapapun Ujar Humaira menjelaskan Subhanallah Kau tahu semua tentang Agam Balas Cik Mai dengan mata berkaca-kaca Tapi apakah benar Agam tidak bersamamu nak Tidak bu Bang Agam memang sudah meninggal Kini aku dan Bang Agam pun harus berpisah Bang Agam meninggalkan sembilan anak bu Karena selama kami menikah Kami sudah dikaruniai sembilan orang anak Ibu Humaira Sambil menunjukkan sembilan orang anak Yang masih kecil Yang kini duduk berjejer di sampingnya Allah Akbar Ini tidak mungkin Balas Cik Mai sambil menangis Setelah itu Cik Mai dan Maulida pun terbangun Secara bersamaan dari tidurnya Mereka saling beradu pandang Tanpa bisa berkata-kata lagi Setelah selesai menjalankan sholat subuh Cik Mai dan Maulida pun kembali ke rumah mereka Dan menceritakan apa yang mereka alami semalam Kami bermimpi Cik Mai dan juga Maulida Cik Man juga meminta langsung kepada Ustadz Hamzah untuk datang ke rumah agam Agar dapat berinteraksi langsung dengan sosok mahluk gaib Bernama Humaira yang mengaku sudah menjadi istri dari almarhum agam Setelah sore hari tiba Cik Man, Cik Mai, Maulida dan Ridwan pun pergi ke rumah Bang Agam Sesampainya di sana mereka membersihkan rumah Bang Agam Sambil menunggu kedatangan Ustadz Hamzah Setelah menjalankan ibadah sholat mahrib Ustadz Hamzah pun datang ditemani oleh muridnya Yang bernama Bang Faris Sesampainya Ustadz Hamzah di rumah Bang Agam Beliau bersama Bang Faris mulai melihat-lihat seluruh ruangan Yang ada di rumah almarhum Bang Agam Sepertinya benar Cik Man Ada sosok mahluk dari bangsa jin di rumah ini Tapi jin itu memang jin muslim Pucar Ustadz Hamzah yang sontak membuat keluarga Cik Man terkejut Bisakah saya berkomunikasi langsung dengan mahluk itu Ustadz? Tanya Cik Man kepada Ustadz Hamzah Insya Allah bisa Cik Nanti kita adakan mediasi dengan sosok tersebut Melalui tubuh seseorang yang ada di sini Ustadz Hamzah dan Bang Faris pun mulai berdoa Cik Man dan yang lainnya juga diminta untuk terus bersikir Di dalam hatinya masing-masing Dan beberapa saat kemudian Tubuh mahlida gemetar hebat Dan mulai kehilangan kesadarannya Ustadz Hamzah pun segera meminta Cik Mai dan Ridwan Untuk memegangi tubuh mahlida Assalamualaikum Ujar Ustadz Hamzah kepada sosok yang ada di dalam tubuh mahlida Waalaikumsalam Balas mahlida dengan suara serak dan parau Apa benar ini dengan Humairah? Tanya Ustadz Hamzah Ya Pak Ustadz Saya Humairah Istri dari pemilik rumah ini Jawab sosok yang ada di dalam tubuh mahlida itu Sontak Cik Man dan juga Ridwan merasa terkejut Mendengar jawaban dari sosok tersebut Mana mungkin agam menikahi sosok jin Jangan bergura kau setan Ujar Cik Man yang mulai tersulut emosi Apakah Bapak lupa dengan ucapan Bapak waktu itu? Jawab sosok Humairah yang ada di dalam tubuh mahlida Ucapan apa wahai jin? Tanya Cik Man dengan tatapan mata tajam Waktu Bapak dan Agam berdebat Bapak berucap sesuatu kepada Bang Agam Jawab Humairah menjelaskan Ya sudah, kalau begitu kau nikah saja sama Demit Itu kan yang Bapak ucapkan kepada Bang Agam Ibu Humairah yang membuat Cik Man langsung terdiam Dan merasa sangat bersalah Apakah benar? Agam meninggal dunia bukan pindah ke alamu Tanya Ustadz Hamzah yang langsung menggali lagi informasi dari sosok Humairah Benar Pak Ustadz, Bang Agam meninggal dan saya pun kelak akan meninggal juga Jawab Humairah dengan tegas Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati Kemudian hanya kepada Allah Kamu akan kembali Ibu Humairah yang mengutip salah satu isi surat dalam Al-Quran Masya Allah Jadi benar Bahwa kau ini adalah sebangsa jin dari kolongan muslim Ujar Ustadz Hamzah Sekarang tolong jelaskan kepada kami Bagaimana kau bisa menikah dengan almarhum Agam Dan juga tentang kejadian-kejadian jenggal yang dirasakan maulida di rumah ini Ibu Ustadz Hamzah meminta kepada Humairah menjelaskan Aku bertemu Bang Agam sudah sejak lama Bahkan aku tahu ketika orang tua Bang Agam berucap kasar kepada Bang Agam Untuk menikahi Demit Sejak saat itu Bang Agam memutuskan untuk pindah ke rumah ini Ujar Humairah mulai menjelaskan kepada semua orang yang ada di rumah itu Di rumah ini Bang Agam mengalami rasa kecewa dan putus asa Pak Ustadz Beliau hampir saja bunuh diri di malam itu Alhamdulillah saya bisa mencegahnya Dan mulai menemuinya secara langsung Secara perlahan saya menasihati Bang Agam Untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Karena Allah sangat membenci orang yang kufur nikmat Dan secara perlahan Bang Agam pun sadar Dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Jelas Humairah yang masih berada di tubuh Maulida Karena merasa yakin akhirnya Bang Agam pun memutuskan untuk menikahi saya Dan selama saya hidup berumah tangga dengan Bang Agam Kami dikaruniai sembilan anak Pak Ustadz Sampai akhirnya Bang Agam pun sakit Lalu meninggal dunia Saya pun merasa sedih karena telah ditinggalkan orang yang sangat saya sayangi Pak Ustadz Ucap Humairah sambil menangis Menurut saya Apa yang sudah Humairah jalani bersama dengan anak Agam Adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan agama Merujuk pada salah satu surah dalam Al-Quran Yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri Sebagian ulama juga memaruhkan Hukum pernikahan manusia dengan bangsa gaib Karena dikhawatirkan akan banyak kemudorotan yang tercipta dari hal tersebut Tapi semua sudah terjadi Dan saat ini Nah Agam telah kembali menghadap Tuhannya Dan sebaiknya Humairah tidak mengganggu keluarga Cikman lagi Dengan menakut-nakuti Maulida Ujar Ustadz Hamza Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz Saya tidak pernah berniat untuk menakut-nakuti Maulida Saya hanya memberingatinya untuk tidak melakukan hal-hal buruk Dan saya juga mencoba untuk menasihati dia Pak Ustadz Jadi hal-hal ganjil yang terjadi di rumah ini Kau juga yang melakukannya? Tanya Ustadz Hamza Saya yang menumpahkan kari kambing yang ditaruh di kamar untuk sajian Saya juga yang menjatuhkan foto-foto almarhum Bang Agam Waktu Pak Ustadz meminta maaf beliau kepada orang tua Saudara, teman dan kerabat lainnya Saya merasa kecewa dengan keadaan Karena sebagai istri dari Bang Agam Saya tidak disebut di situ Jawab Humairah sambil menangis Saya sengaja menumpahkan kari kambing di dalam kamar itu Karena itu adalah perbuatan sirik Memberi makanan kepada mahluk gaib secara sengaja Adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam Pak Ustadz Saya juga mengusir orang yang mencoba tinggal di sini Karena saya tidak suka ada kemusirkan di rumah ini Ucap Humairah menjelaskan Maksudmu kemusirkan apa yang telah dilakukan orang itu? Dia membuat tempat beribadanya dengan sesaji Untuk menyembah mahluk Allah Orang itu sudah menyekutukan Tuhan Yang menciptakan alam semesta ini Saya tidak berkenan dan saya akhirnya mengusir dia Dengan menghancurkan tempat beribadatannya Serta menakut-nakutinya malam itu Jawab Humairah tegas Pantas saja pasangan suami istri itu Hanya betah satu malam di rumah ini Kita harus menghargai perbedaan agama Wahai jin Humairah Saucikman yang merasa kesal dengan penjelasan dari Humairah tersebut Katakan Saya tidak pernah mengizinkan siapapun melakukan kemusirkan di rumah ini Karena rumah ini adalah rumah suami saya Jawab Humairah tegas Lalu apakah benar kau juga yang mencekik maulidah? Tanya Cikmai kepada sosok Humairah yang masih berada di dalam tubuh maulidah Saya hanya ingin memberitahunya Bahwa kotoran darah itu hendaklah harus dibersihkan Dan dibuang dari dalam rumah Karena jika tidak Maka akan mengundang sosok-sosok malu gaib atau jin-jin kafir Yang dapat mengganggu manusia Lalu kau juga yang membuat pakaian maulidah basah di saat sore kemarin Benar bu Saya hanya memberitahu Jika di waktu suruh Janganlah kau berada di luar rumah Karena di saat matahari tenggelam dan berganti malam Disitulah makhluk-makhluk gaib jahat mulai berkeliaran Jawab Humairah menjelaskan Saya juga yang membuat maulidah terjatuh Ketika dia membeli makanan di malam hari itu Karena sebelumnya dia telah mengusir dan menendang seekor kucing Yang meminta sedikit makanan darinya Saya hanya ingin memberitahunya Bahwa di saat itu kucing yang ditendangnya sedang kelaparan Dan akhirnya maulidah pun merasakan rasa yang sama Seperti yang dirasakan kucing tersebut di malam itu Baiklah kalau begitu Sejatinya manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lainnya Dan juga terkadang manusia harus bersinggungan langsung Dengan bangsa jin Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak Bukan begitu Cik Man Ujar Ustadz Hamza sambil tersenyum kepada Cik Man Saya mengaku salah Ustadz Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan Yang dulu pernah saya lakukan Ujar Cik Man kepada Pak Ustadz Terkadang apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan Karena setiap kata adalah doa Jadi lebih bijaklah dalam berbicara Ibu sosok Humayra Baiklah Humayra Kami sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Sekarang kau bisa kembali lagi ke alamu Dan saya minta Kamu tidak lagi mengganggu keluarga ini Ujar Ustadz Hamza kepada sosok jin Humayra Baiklah Ustadz Saya pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ucap Humayra yang langsung pergi meninggalkan tubuh Maulida Tubuh Maulida pun seketika lemas dan dia kini mulai mendapatkan kembali kesadarannya Dan setelah selesai dengan urusan itu Ustadz Hamza pun berpamitan untuk pulang bersama Bang Faris Ustadz Hamza juga berpesan kepada Cik Man dan keluarganya Untuk bersikap baik di rumah almarhum agam Karena beliau yakin Bahwa sosok jin muslim yang bernama Humayra itu Masih ada di dalam rumah ini Karena dia sudah menganggapnya sebagai rumahnya sendiri Dia memiliki sembilan anak Dan saya yakin dia pun akan tetap tinggal di rumah ini Karena memang rumah ini adalah rumah dari almarhum suaminya Ujar Ustadz Hamza Tapi benarkah agam meninggal secara sempurna Pak Ustadz? Apakah agam tidak ikut ke alam gaib tempat Humayra itu berada? Tanya Cik Mai yang masih penasaran dengan keberadaan agam Benar Cik Mai Agam telah meninggal dan tidak ikut ke alam jin bersama Humayra Karena pada dasarnya jin juga akan mengalami kematian Sama seperti manusia Jawab Ustadz Hamza menjelaskan Insya Allah Humayra sudah berkata jujur kepada kita Baiklah Pak Ustadz Kalau begitu insya Allah kami ikhlas dan merelakan agam Balas Cik Mai sambil menangis Sebaiknya memang begitu Cik Ikhlaskan kepergian agam Supaya dia tenang di alamnya Ucap Ustadz Hamza Kita semua telah mendengar penjelasan dari sosok jin yang bernama Humayra tadi Dan sebaiknya kita ambil hikmah dari semua kejadian-kejadian Yang menimpa keluarga ini Semoga dengan adanya kejadian ini Iman kita semakin bertambah kepada Allah Serta menjauhkan kita dari kemusrikan Setelah kejadian malam itu seluruh keluarga Cik Man pun perlahan memperbaiki diri Maulida yang juga memiliki sifat keras seperti Cik Man pun Perlahan menjadi seorang wanita yang lembut dan santun Selain itu Maulida pun terlihat lebih tekun dalam beribadat Maulida juga banyak bersedekah dengan uang yang didapatnya dari hasil suaminya bekerja Hingga suatu hari sosok Humayra mendatangi lagi Maulida di rumah Bang Agam Maulida bersama kesembilan anaknya Menampakan diri langsung di hadapan Maulida Humayra terlihat sangat cantik dan wajahnya berseri Sama seperti kesembilan anaknya yang mulai tumbuh agak besar Humayra dan kesembilan keponakannya itu tersenyum bahagia kepada Maulida Sepertinya Humayra tahu bahwa kini Maulida telah memperbaiki diri Dan menjadi orang yang lebih baik lagi Tidak hanya merubah sikap Bang Agam Humayra pun merubah semua sikap keluarga Cik Man secara tidak langsung Cik Man yang berperangai keras pun kini menjadi lebih lembut dan lebih baik Cik Man sudah jarang berkata kasar kepada siapapun Begitu juga dengan Cik Mai dan juga Ridwan Mereka pun ikut berubah menjadi lebih baik lagi Sejak menampakan diri langsung di depan Maulida Sosok Humayra pun belum lagi datang menyapa Maulida Cik Mai maupun keluarga lain yang ada di rumah milik almarhum Bang Agam Kisah ini dialami langsung oleh keluarga kami Tidak ada niatan untuk menceritakan keburukan dari seseorang Tujuan kami berbagi cerita adalah Untuk berbagi pengalaman yang bersinggungan dengan halal gaib Dan semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh